hampir tembus ini mungkin kayak gini baru kelihatan ya dan sekarang ini kita kelentek saja boy bagaimana? 25 an yo hello boy jumpa lagi dengan saya di France ya kabarnya baik-baik puji Tuhan kalau baik-baik kita akan tes gratifiksi buat during ya kita tes buat yang menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam sampai 7 jam dan kita lihat apakah mesin gratifiksi ini mampu nggak ya kita buat menempuh perjalanan sejauh itu sebelum lanjut tonton videonya jika kamu suka dengan dunia dan sering nonton video di channel ini tapi belum subscribe silahkan klik subscribe keren juga dan nyalakan loncengnya agar pendamu di beli dan motor-motor keren boy oke boy jadi pada saat ini seperti aku bilang tadi kita akan tes gratifiksi untuk menempuh perjalanan sejauh 6 jam sampai 7 jam kira-kira mesin gratifiksi ini masih mampu atau nggak masih fursa atau tidak dan kondisi keadaan gratifiksi kurang lebih seperti ini dia ayo kita lihat dulu kondisinya seperti apa nah oke boy ini dia kadon gratifiksi kurang lebih seperti ini masih sama seperti kemarin yaitu masih full variasinya velg masih pakai velg trali ulir depan belakang dan bannya kita masih pakai ban cacing boy namun tekanannya disini kita sudah perhitungkan seperti biasanya tekanan ban itu utama sekali saat kita buat melakukan perjalanan jauh memakai ban cacing kemudian untuk knalpot disini kita memakai knalpot standar Satria FU replika seperti ini ya ini blue moon nah ini kenapa aku pakai knalpot standar supaya nanti di jalan itu nggak terlalu ribut kalau terlalu ribut nanti telinga aku cumpleng dan sakit namun knalpotnya ini enak kalau suaranya lebih padat dari yang sebelumnya kita sedupkan dulu nah kurang lebih seperti dia boy suaranya knalpot ini dan disini aku sudah bawa ini mantel hujan jaga-jaga kalau buat hujan karena cuacanya ini mendung boy cuacanya mendung cuacanya gelap jadi disini mantel hujannya ini kelihatan kalau dari bawah boy kemudian untuk step dan lain-lain pokoknya variasinya masih full set kita pasang boy ya oke boy kurang lebih seperti tadi untuk kondisi gratifiksi yang akan kita buat test ride-nya jadi kira-kira nanti mampu apa nggak ya semoga di berjalan nanti aman-aman dan tidak ada halangan satu apapun boy ya oke let's go langsung saja yuk kita berangkat boy oke boy ke motor oke 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 baik kita test buat jalan ya pertama kalinya kita akan jalan jauh dan semoga di jalan si aman-aman aja ya nggak ada apa-apa boy cek kandas nah oke boy langsung saja kita tancap gas ini cuaca agaknya terlihat agak mendung boy ya semoga saja nanti nggak hujan boy kalau hujan kan kasian grafinya baru selesai kita repaint nanti basah-basahan boy ya tapi nggak papalah namanya juga motor buat harian ya pasti kotor itu hal biasa boy namun untuk saat ini jalannya agak sunyi ya karena ini masih menunjukkan pukul setengah sembilan pagi boy untuk normal perjalanan biasa aku tempuh sih waktu itu 6-7 jam nggak tahu kalau kita bawa krep ini kira-kira berapa jam boy ya yuk langsung saja kita gas pol boy ya oh iya boy untuk jalan di kampungku ya kayak gini boy ya jalannya penuh lubang kiri kanan pokoknya tengah semua ada lubangnya boy apalagi ini kemarin bukas hujan banyak genangan-genangan air boy tapi inilah untungnya kita kalau menggunakan ban cacing kita diajarkan milih jalan yang benar boy jalan yang mulus kayak gini kita nggak berani ambil jalan yang berlubang-lubang boy karena ya seperti kalian ketahui lah seperti itulah kelebihannya menggunakan ban cacing boy ya waspada supernya luar biasa apalagi kalau saat menghadapi jalan nggak gini boy oke kita lewat di bengkel si bocil Aldi Bear oh ternyata ya nggak ada boy ya ya di sini tempat bengkel kerjanya si Aldi Bear oke kemarin boy bau-bau gosong boy ini hampir tembus ini kita kurang mungkin kayak gini baru kelihatan ya ini kaburnya kayak gini boy kandas dibannya waduh kurang kencang ini kaburnya ini kita kencangi dulu ya few minutes later oke boy sudah kencang lagi ini udah agak tinggi ya kemarin itu kita lupa taruh Google tips jadi ya kurang lebih seperti itu dan sekarang ini kita klentek saja boy kita bawa pulang kita simpan boy hehehe coba tuh bisa ditambal boy ya oke kita lanjut jalan dulu jadi tadi kronologinya gini boy ya waktu kita berlepasan dengan double truk ada suara wong 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 gitu kirain suara mobil truknya boy nggak taunya sparkboard kita boy ya tadi aku kaget karena sempat keluar asap di bagian depan dan tiba-tiba bagian depan itu ngerem mendadak boy kirain cakramnya yang rusak atau gimana nggak taunya sparkboardnya boy ya oke lanjut kita gas eh terseret boy disini kayaknya ada mengikuti kita dari belakang ada yang ngelakson-ngelaksonin tapi gak terlupa dengarnya kalau di kamera kita berhenti dulu boy bagaimana? 25an ada hehehe mau mau disini kan? bagaimana? mau mau disini yang masih lebih 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 iya kurang lebih begitu oh masih panas nih sini masih berin di atas nih itu buda gigi bukang mas nah sejauh ini kita masih diikuti bersama abang driver kopinya tadi mungkin mereka terhadap kebenaran karena ref ini saat dibuat di tikungan itu kenal pot yang sebelah kanan cobranya itu kandas kandas gue ya sampai bunyi krek-krek kandas-kandas tapi mungkin di kamera ini enggak terlalu kedengaran nantinya dan untuk jalan yang kita lewati saat itu jalannya memang naik banget gue ini sampai di ujung sampai di puncak ini kurang lebih ada sekitar dia bisa dibilang 15 derajat lah gue kemiringannya jadi apakah kita lihat krevi ini mampu tidak Oh ternyata mampu kita sampai di puncak Wow ternyata mesin krevi ini masih kuat juga ya kirain tadi mujebol besi Oke lanjut kita gaspol Boya ini tinggal turun-turun saja kok nah ya what I got now I got now keep in ayo keep it lockdown lockdown sini selain oke setelah kurang lebih menemukan perjalanan satu setengah jam kita sudah sampai besok kota dan kita isi bensin dulu baik kita si botolam saja karena untuk meminimalisir lah gue ya kalau kita isi di bomb bensin terbuat full itu takutnya banyak nggak kuat gue jadi karena kita menemukan kecil pengisian bensin juga kita bisa kira-kira Boya Oke lanjut karena ini belum ada setengah perjalanan kita lanjut gaspol Boy Aduh Boy ini temperatur panasnya sudah naik ya ini di speedometer ini kipasnya juga berputar Boya karena indikatornya tadi sudah panas mungkin mesinnya ini sudah panas banget karena sudah dua jam lebih perjalanan kita nggak berhenti-berhenti baru ini kita berhenti dan untuk radiator disini dingin cuma mesinnya panas banget Boya sampai temperaturnya naik ini kipasnya juga ikut berputar Boya Oke jadi kita kayaknya harus istirahat dulu sejenak kita dinginkan dulu Boy kalau sudah dingin ini kiri dan kanannya baru lanjut kita gaspol Boya Aduh aduh agaknya sejukat ternyata ya a few minutes later oke Boy kayaknya sudah dingin kita gas lagi dan tas kita lumayan gede banget Boya ini belum ada setengah perjalanan Boy nantinya kita harus tetap kalem cabar soalnya bom motor ginian itu agak susah-susah gampang untuk perjalanan masih jauh Boya ini belum ada setengah perjalanan baru dua jam setengah lantuk eh jalan yang kita temukan saat ini dan untuk disini cuacanya ya terbilang mendung mau hujan wadus kamu perhatikan gue lanjut-lanjut disini rawan kambing berkeliaran di tengah jalan Boya karena tanpa berpemilik oh di depan kayaknya ini sudah mau hujan Boya jadi kita berhenti dulu kita pakai mantel hujan Boya karena disini sudah mulai rintik-rintik ini motoko sudah basah semua dan sekalian kita mendinginkan mesinnya dulu baru nanti kita lanjut gaspol Boya setelah cuaca sudah bagus lagi kita lanjut gaspol Boya disini cuacanya sudah mulai mendung dan untuk jam disini sudah sudah menunjukkan pukul 15 atau pukul tiga sore Boy wah mulai rintik-rintik lagi Boya mau nggak mau kita harus berhenti dulu Boya hudanya dadakan Boya jadi kita disini istirahat dulu sejenak di depan Alfamart bedan untuk krevi disini pada hujan namun mesinnya disini termasuk panas banget ini cuacanya cukup gelap pokoknya sudah mau sore lah ini dan kita lihat dulu ya untuk ini indikator temperaturnya ini masih bergede-gede merah Boya Oke kita istirahat dulu kita dinginkan mesinnya dan untung saja disini aku ditemenin sama ini Boya ada acel yaitu temanku yang kampungnya dekat sini kebetulan pas ketemuan disini jadi kita istirahatnya ada yang nemenin Boya kita tunggu hujannya reda baru kita lanjut gas Oke karena kita nunggu dari tadi sudah ada satu jam dari jam 3 sampai sekarang jam 4 hujannya gede-gede terpaksa kita terobos aja lah anjing karena kalau kita nggak terobos Boy waduh nanti bahagia watu ya kalau keburu malam soalnya lampu krevi ini agak kurang terang dan di jalan yang akan kita lewati habis ini tuh hutan-hutan berantara sejauh satu jam perjalanan itu rata-rata hutan semua Boya jalan juga lika-liku naik turun gunung jadi mau nggak mau kita terobos kita disini pakai mantel hujan saja dan semoga krevi kebal dengan hujan Boya karena ini perdana kalinya kita bawa krevi hujan-hujanan Boy Oke kita lanjut gaspol dan disini masih termasuk di dalam kota sih tapi sedikit lagi kita sudah mulai masuk ke jalan yang bisa dibilang jalannya ke ekstrim Boya yaitu jalan jalan tumpaan yang berlika-liku kiri-kanan gunung dan cuacanya terbilang cukup kurang bersahabat Boy lanjut kita gaspol Boy ini jalan yang aku masuk tadi yaitu jalan tumpaan yang bisa dibilang ini cukup ketir-ketir ya cukup mengkhawatirkan kita harus hati-hati karena jalannya ini bisa buat ngaca Boya licin banget ini bisa kalian lihat sendirilah jalan-jalan tanda-tanda asfal licin tuh kayak gimana dan disini cuaca masih juga hujan sama seperti tadi untuk perjalanan yang kita tempuh ya kurang lebih ini sudah ada 45 menitan Boy namun kita belum sampai di ujung masih jauh banget kayaknya kita bakal lebih lama lebih dari satu jam untuk melewati jalan ini Boy oke lanjut kita gaspol Boy sebelum malam aduh Boy ini sudah di pertengahan hutan-hutan dan ini cuaca mulai berkabut dan untuk hujannya jam belum berhenti juga Boy disini gue udah mulai merasa kedinginan karena disini hawanya dingin banget ini memang sewer jalannya nggak kelihatan sama sekali tertutup dengan kabut Boy jadi kita harus ekstra pelan-pelan namun juga harus cepat-cepat Boy karena keburu gelap ya kalau kita gelap di hutan-hutan sini waduh bisa gawat total ini Boy ya oke kita lanjut gaspol lagi Boy like you be strong to hold the powers of the sun nah lagi-lagi kita harus berhenti mendinginkan mesinnya Boy ini aku juga sudah kedinginan dan disini temperaturnya lumayan sih belum terlalu panas tapi kipasnya masih terus berputar Boy karena mungkin cuaca hujan jadi temperaturnya naik panas tapi enggak sepanas tadi Boy ya ini untuk penampakan grafinya sudah kuotor banget karena hujannya tadi deras banget dan untuk kenal pot sudah enggak seperti kenal pot velg enggak seperti velg dan sini untuk tas ya aku tutupin pakai matri hujan nah ini mendung banget kan dari tadi sampai sekarang ini sudah setengah enam Oke sebelum malam kita lanjut gaspol Boy kayaknya kita malam baru sampai selamat menikmati oke Boy akhirnya kita sudah sampai dan ya malam ya ini sudah hari pagi karena kemarin kita langsung istirahat karena kita sampainya kemarin ya bisa kalian lihat juga ya kita sudah malam berangkat pagi sampai di sini malam dan kondisi grafinya kurang lebih seperti ini dia ya full variasinya apalagi kenal potnya yang awalnya blue moon menjadi blue coklat blue aku Boy kayak gini dan untuk perjalanan kemarin ya bisa kalian lihat hujan badai kita pergi pagi sampai di sini sore dan perjalanannya menempuh itu biasanya kan 76 jam ya kali ini beda Boy ya pokoknya beda banget yaitu bisa sampai sembilan jam ya sembilan jam karena untuk krefi ini kendalanya ya seperti itu waktu pertama seperti spagbornya terlalu kebawah sampai lupa kirain itu mobil dari depan kenal potnya nggak taunya ngungung itu spagbor kita gosong dan leder seperti itu ya nggak tahu nanti kita perbaikinya gimana apakah pakai tupi dengan stiker atau gimana ya nanti kita cari solusinya Boy kemudian untuk kendala yang kedua seperti rem master remnya itu lepas bautnya untung aja kok kepikiran ya dalam hati itu bawa baut 10 sama murnya ya otomatis bisa buat cadangan ini tapi ya aman kemudian untuk kendala yang lainnya yaitu seperti kenal potnya kenal pot ini kalau buat ngebok ke kanan itu sering kandas jadi kita nggak bisa laju kalau di pokokan hanya 130-an gue kalian bisa lihat spirometernya itu error ya jadi malu kayak gitu kemudian untuk yang membuat lama lagi yaitu mesinnya cepat panas gue mungkin apakah ini pengaruh dari bloknya yang sudah kita burap menjadi besar sehingga cepat panas atau gimana aku juga kurang tahu soalnya radiatornya ini dingin namun cepat sekali overhead gue jadi satu jam berjalan setengah jam berhenti buat kamu yang tahu solusinya kayak gimana silahkan kasih komentar di bawah gue ya oke mungkin sampai disini dulu untuk video kita saat ini jika kamu suka dengan video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe bawah ini serta nyalakan loncengnya agar perendamu diperlukan sama motor-motor keren boy see you and goodbye